Intro Halo guys, bareng saya lagi di DJ Nanto Kali ini lagi di showroomnya Karose Rilaksana atau Jusuf Arman Building Subscribe, gak subscribe Sakaromo teman-teman, gak bengso Tapi mau tak liatin di depan situ Ada persiapan rilisan 4 unit SR3 Panorama XHD Civil Class Yuk kita lihat ya Jangan lupa sebelumnya kita ngopi dulu Nah, ini dia unitnya Sun atau silipang yang ternusas Kaniyakati 360 IB Dengan bodi SR3 Panorama XHD pertama Ini nanti akan dirilis 4 unit bebarengan Dan akan syuting juga Ini sudah dari semalam syutingnya Dari pihak PO San Om Sani juga datang Juga hadir Berserta keluarga Dan juga ada digital otomedia juga Tuh, full 4 unit Sudah nyala semua Keren ya Nah, biasanya mania-mania Pada datang Banyak di bawah pohon randu sana itu Teman-teman di sana Tapi ini berhubung ini siang hari Sekitar jam 12 Atau mau jam 1 siang Dan ini hari Senin Juga yang pada sekolah Tidak bisa pada hadir nih Kebetulan hari Senin Tasutnya dari atas Biar teman-teman bisa lihat semuanya Ini kacanya yang agak kotor ya Jadi bukan Kameranya harus tak bersihin Insya Allah Yo, ape Oke gan Kita masih mengoyot Rilisan di belakang sana Karena ini tadi Dari jam siang Sekarang udah jam 4 sore Dan hampir Maghrib kayaknya Ini masih proses syuting Untuk unit-unit Silipangi Antarnusa Yang ada di belakang sana Nanti kita lanjut Untuk rilisannya Oke Oke gan Kita masih menunggu Rilisan dari Sekarangnya K360 IB Punya EPOC Liwangi Antarnusa Kalau ini Mercedes-Benz 1626 Kita lihat lagi yuk Sedang proses apa Di dalam Showroom Ini Tadi Dia sudah Ini sih Sudah syuting-syuting ya Tinggal Keluar aja Nih teman-teman bisa lihat Masih proses syuting lagi Sama mobile Bilpak Dan AC juga Sama Sun Itu sudah foto-foto tuh Sama UT United Tractor Sekarangnya Nah om Sunny tuh Sudah ready Nah itu om Sunny Nah Oke kita nantikan rilisannya yuk Nanti Review-nya Atau Video review-nya Konten review-nya Tayang setelah Konten ini ya Jadi teman-teman bisa Scroll Nanti Keesokan harinya Untuk Lihat review-nya Unitnya Dari keempat unit Apa saja Di dalamnya Untuk Kelas tertinggi Atau ultimate Ini dari SR3 Series teman-teman Kita share Setelah ini Untuk Review detailnya Waktu menunjukkan Pukul Hampir setengah Sembilan Atau delapan Lebih dua puluh Kita masih Standby Di showroom Jusup Arman Building Untuk menantikan Rilisannya Tapi ternyata Ini nanti Nggak rilis Malam ini Teman-teman Jadinya Rilisnya Besok Tapi ini nanti Tetap keluar Untuk Melakukan Pembelian BPM Dahulu Jadi besok Ketika sudah Selesai Persiapan Dan lain-lain Shoting Akhir Mungkin Ini tadi Baru selesai Shoting Dan besok Siap dirilis Mungkin pagi hari Atau siangnya Jadi nggak usah Nge-pomp Jadi langsung Loss Keluar Laksana Full toll Kayaknya Oke kita nantikan Yuk keluarnya Biar dapat Moment Baiklah Teman-teman Akhirnya Ini sekitar Jam Sembilan Malam Kerbangnya Sudah dibuka Tapi ini Belum mau Rilis ya Jadi ini Dia mau Ngisi Bahan bakar dulu Dia nyari BPM solar Kemudian Rilisnya Besok Pagi hari Atau siang hari Tapi kita Tetap Pantau Sampai unit ini Keluar Keluarkan Akhirnya Itu dia Dia mau Nge-pomp Ini ada lagi Yang dua Masih Di Dalam Nah nanti Lewatnya Sini nih Itu mau Nyari Solar dulu Teman-teman Oke ini unit Ketiga Yang mau Nyolar Nah ini Malam ini Keluar Jam Sembilan Malam Nah dia Mau Nyolar Dulu Di Pemela Kemudian Nanti Balik lagi Ke karoseri Dan besok Dia Tinggal Rilis Jadi besok Dia tinggal Keluar Sok Teman-teman Itu ya Yang satu Masih Di Dalam Dan Nantikan Keluarnya Yang satunya Yang satunya Keluar Dari Karoseri Laksana Untuk Melakukan Pembelian BBM Bahan Bakar Minyak Dan ya KTK 60 IB Ini Solar Juga Purun Oke Oke Keluar Ganteng Enggak Teman-teman SR3 Panorama Ultimate Ini adalah Seri Atau Kasta Tertinggi Dari SR3 Teman-teman Apalagi XAD Panorama Wist Ini Yang The Best View lah Pokoknya Untuk Kelas SR3 Oke guys Oke Gun Kali ini Masuk Lagi Untuk Proses Ini dia Mau Dimasukin Lagi Ke Karoseri Laksana Malam Ini Karena Eweko Rilisnya Besok Pagi Serangan Fajar Dia Dia Nanti Rilisnya Jam Jam Pagi Jam 7 Atau Jam 8 Pan Sudah Rilis Nginjarin Macet Yang Pasti Nginjarin Kalau Malam Sudah Kemalaman Jadi Rilisnya Besok Aja 1 Unit Masuk Dulu Ke Karoseri Oke Nah Oke Teman Teman Unitnya Ini Nge-pomp Di-pomp Karangjati Namanya Kalau Di Jawa Timur Ada Karangjati Di Dekat Tungaran Atau Dekat Karoseri Laksana Juga Ada Karangjati Nah Kampanye Nge-pomp Di sini Dan Nanti Balik Untuk Persiapan Besok Pagi Gas Ketujuannya Ya Mau Kemana Besok Ikuti Saja Channelnya Om Kla Dan Juga Perpalas TV Untuk Update-update Info Berikutnya Tentang PO San Ini Teman-teman H Plus Satu Setelah Semalam Melakukan Proses Shooting Dan Juga Lain-lain Semalam Sudah Keluar Dari Karos Laksana Tapi Dia Lepom Haja Nyari BPM Kemudian Ini Sudah Dipersiarkan Lagi Jam 8 Pagi Sudah Cek-cek Tinggal Keluar Pagi Ini Untuk Di Unit Ini Kita Nantikan Ya Akhirnya Setelah Malam Berlalu Pagi Pun Datang Sinar Matahari Menerangi Showroom Jusup Armand Building Perusahaan Otobus Siliwangi Antarnusa Atau Sering Kita Sebut PO Sun Merilis Empat Unit Bodi Terbarunya SR3 Panorama XHD Hari Selasa Tanggal 27 September 2022 Teman-teman Nah Dari Keempat Unitnya Ini Akan Convoy Bareng-bareng Melakukan Lanjutan Shooting Mungkin Di jalan Atau Di tol Untuk Berikutnya Menuju Ketujuannya Masing-masing Atau Persiapan Untuk Melakukan Line Perdananya Masing-masing Scania K360 IB Dari Semua Unit Ini Sasisnya Baru Dan Juga Menggunakan Seri Bodi SR3 Panorama XHD Dengan Kasta Tertinggi Yaitu SR3 Ultimate Series Nah Berikut Adalah Rekaman Atau Video Perilisan Unit SR3 XHD Panorama Milik PO Sun Ini Nah Buat Teman-teman Terima Kasih Semua Sudah Menonton Video Ini Sampai Akhir Kalau Teman-teman Suka Silahkan Di Like Kalau Tidak Suka Silahkan Di Dislike Tapi Tetap Dukung Channel Ini Sehat Selalu Buat Teman-teman Semua Sukses Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salamat